Jumat 5 Februari 2021, Forkopimda Kabupaten Pasuruan melaksanakan kunjungan dan sidak di industri tangguh Semeru Polres Pasuruan. Kunjungan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di kluster industri di wilayah hukum Polres Pasuruan. Kapolres Pasuruan, AKBP Rofik Kriptohimawan bersama Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan juga Kodim 0819 Pasuruan meninjau langsung protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan industri tangguh. Diharapkan, dengan kegiatan ini, industri-industri di Kabupaten Pasuruan akan lebih sadar dan lebih taat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Randis tangguh kebal COVID-19 membawa minuman probiotik diberikan kepada karyawan pabrik untuk dikonsumsi secara gratis guna meningkatkan daya tahan tubuh. Ayo Jogo Pasuruan, Jawa Timur bangkit!